Gelombang panas ekstrim menerjang sejumlah negara di Asia dalam beberapa pekan terakhir. Suhu udara bahkan ada yang mencapai lebih dari 40 derajat Celsius. Ada sejumlah negara yang mencapai 43 derajat Celsius. Lalu bagaimana kondisinya di Indonesia dan apa yang harus diantisipasi? Kita akan bahas bersama dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG Bapak Guswanto. Selamat siang Pak Guswanto. Selamat siang Mepri Sari. Salam sehat. Salam sehat selalu Pak Guswanto. Terima kasih sudah berkenan berbincang bersama kami di CNN Indonesia Connected. Pak Guswanto, kita tahu ada sejumlah negara kemudian mengalami gelombang panas. Sebut saja Bangladesh, India, Myanmar, kemudian ada juga Kamboja. Sebenarnya apa sih Pak maksud dari gelombang panas yang terjadi di beberapa negara Asia ini? Jadi begini Mepri, tentang definisi daripada heat wave atau gelombang panas itu sendiri, sebenarnya di dalam ilmu cuaca maupun iklim, itu adalah suatu periode atau suatu kondisi di mana terjadi kenaikan suhu panas yang tidak biasa dan ini berlangsung secara lima hari berturut-turut. Dan kemudian dia ini memiliki catatan statistik, biasanya dia lima derajat Celsius di atas suhu rata-rata maksimum hariannya. Jadi ada dua syarat di situ, lima hari berturut-turut dan lima derajat Celsius di atas suhu rata-rata maksimum harian. Dan definisi ini sudah populer sesuai dengan ketentuan WMO. Baik, artinya kalau kondisi di Indonesia cuaca atau suhu normalnya itu berapa Pak? Dan kalau kita sehari-hari mungkin merasakan panas, apakah itu kemudian dikategorikan masuk dalam suhu panas atau justru sudah masuk ke gelombang panas tadi mencapai di atas lima derajat dari suhu normalnya, kemudian juga berlangsung selama lima hari berturut-turut? Baik, Mephi. Jadi kalau kita lihat dari data historis, suhu rata-rata maksimum harian di Indonesia itu terkadang sekitar 35 sampai 37 derajat Celsius rata-ratanya ya. Nah, kalau ditambah lima paling tidak 40 derajat Celsius atau 41 derajat Celsius. Nah, ini kan saat ini bahkan beberapa hari yang lalu ataupun tiga bulan belakang itu belum ada suhu di Indonesia sampai 40. Baru terjadi paling ini kemarin ya itu sekitar beberapa waktu yang lalu itu bisa sampai 38,7 ya. Tapi belum sampai 40. Ini kita biasanya menyebutnya panas terik harian. Oke, artinya kalau di Indonesia sejauh ini bukanlah atau belum dikatakan gelombang panas tapi panas terik harian. Tapi kalau kita berbicara soal kondisi gelombang panas yang terjadi di Asia, Pak, ini sebenarnya faktor penyebabnya apa saja sih, Pak? Dan apa kemudian dampaknya jika ini kemudian berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama? Baik. Kalau kita lihat ini ada tiga ya. Ada tiga faktor penyebab. Yang pertama itu yaitu adanya akibat terbentuknya pusat tekanan tinggi di atmosfer bagian atas yang membuat udara atas panas itu terdiam. Jadi gini, karena adanya pusat tekanan tinggi di atmosfer sehingga udara panas itu terdiam di satu titik. Dia tidak bisa kemana-mana. Ya, karena ada unsur pengendali yang lain. Misalkan jet stream ataupun gelombang rosbi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu karena gerak semua posisi matahari ya. Saat ini kan matahari itu bergerak semunya itu dari 21 Maret yang lalu berada di Ekuator. Saat ini bergerak menuju ke utara. Nah, nanti pada bulan Juni itu akan mencapai titik 2,5 derajat lintang utara. Nah, saat ini posisinya di bulan akhir April, awal Mei itu berada di lintang sekitar 13 lintang utara. Atau seperti Filipina, Thailand itu masuk di sana. Kemudian, kita lihat juga yang ketiga. Secara klimatologis, kalau sudah suhu udara tertinggi itu secara bulanan biasanya terjadi pada bulan April, Mei, Juni ya. Kemudian, ini biasanya diidentikan saat bulan April, Mei, Juni itu ENSO atau ini pada fase El Nino biasanya. Dan saat ini, ini akan menyebabkan semakin bertambah panas. Kira-kira tiga hal itu. Tapi yang paling utama adalah, yang tadi yang pertama, bahwa adanya terbentuknya pusat tekanan tinggi di atmosfer yang membuat udara panas itu terdiam di satu titik. Ini biasanya terjadi di Eropa, di daeratan lah, daeratan yang cukup luas, di benua. Dan ini jarang sekali biasanya terjadi di wilayah-wilayah yang kepulauan. Demikian. Tapi kan faktanya saat ini, Pak Agus Wanto, terjadi kemudian di Asia. Di mana ada sejumlah bahkan negara yang juga bisa dikatakan kepulauan juga terjadi di sana. Kita sebut saja yang tidak terlalu jauh dari Indonesia. Contohnya adalah Thailand, Kamboja, kemudian Filipina, Myanmar. Kalau melihat kondisi seperti ini, pertanyaan pertama adalah, mengapa kemudian terjadi gelombang panas ini di Asia? Jika tadi syarat-syarat yang Anda sebutkan tidak memenuhi sebenarnya atau tidak kompatibel. Kalau secara logikanya begitu atau secara aturannya. Tapi justru itu terjadi saat ini. Dan pertanyaan kedua, dengan melihat negara-negara tetangga kita di Asia Tenggara juga diterjang gelombang panas. Bagaimana potensinya kemudian hal itu juga terjadi di Indonesia, Pak, ke depannya? Baik, Mevri. Jadi saya jelaskan, kita lihat negara-negara di Asia, misalkan kita lihat yang Asia Selatan ya. Seperti kita ada di Myanmar, kemudian ada di Kamboja. Itu bisa terjadi karena dia kan daratan utama ya, bukan kepulauan. Yang kepulauan itu seperti Indonesia dan Filipina. Filipina, betul. Ya, kalau yang di sana itu. Namun kita lihat, di Thailand itu suhu tertinggi, ada 10 lokasi ya. Itu suhu tertingginya sampai 43,4 derajat. Tanggal 26 yang lalu itu berada di Udon Tani. Kemudian kalau kita lihat lagi, saat ini Udon Tani itu juga 44,1 derajat bertahan. Sudah lima hari ini. Mulai tanggal 26 sampai tanggal 1. Ini bertahan ya. Sedangkan kalau kita lihat di Filipina, ini saya langsung melihat pada suhu observasinya. Sang Lepoin di Filipina itu suhunya pada tanggal 26 yang lalu itu sekitar 38,7. Nah, untuk saat ini Sang Lepoin itu berada 36,5. Turun. Nah, ini kan tidak bisa dia dikatakan sebagai gelombang panas. Demikian pula di Indonesia. Indonesia itu tanggal 26 yang lalu itu 36,1 berada di Putusibau. Nah, saat ini itu 35,6 berada di Japurarengat. Jadi ini yang menyebabkan perbedaan itu. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi, Mevri, kita lihat ya Asia itu ada Oman. Di Joba Oman itu 50,7 derajat. Kemudian kita lihat juga ada di Myanmar, di Chauk. Itu 45,8. Kemudian kita lihat juga ada juga di India, Kutak. Itu 44,2. Jadi inilah maksud saya yang mainland, daerah tanggung utama. Daerah tanggung utama bukanlah kepulauan ya Pak. Artinya berarti potensinya untuk kemudian juga terjadi di Indonesia dan apa yang harus diwaspadai Pak? Boleh singkat saja Pak Gus Wanto. Nah, potensinya untuk Indonesia itu kemungkinan kecil sekali ya. Kata apa, wilayah kita dikontrol oleh dua samudera besar. Inilah yang membuat sirkulasi atmosfer dan dinamika atmosfernya lebih dinamis. Sehingga tidak ada yang namanya suhu panas yang tertutup oleh tekanan tinggi itu tidak bergerak. Dia pasti bergerak. Nah, inilah yang mengontrol adanya suhu panas tadi. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Paling untuk menghadapi panas terik harian, yang pertama kita harus menggunakan sunblock. Kalau kita berada di luar rumah, walaupun 36, 37 itu cukup menyengat juga kepada kulit. Kemudian kita bisa menggunakan payung. Atau kita berpakaian yang berwarna terang untuk memantulkan cahaya matahari supaya tidak kulit kita terbakar. Kemudian kita juga bisa untuk kesehatan menyediakan air kemanapun kita bawa untuk menghindari dehidrasi. Dan yang terakhir, untuk menghindari hoak, saya berharap netizen dan semuanya itu masyarakat memperoleh informasi dari info BMKG maupun dari insasi resmi di BMKG. Demikian. Jadi selain kemudian, baik terima kasih Pak Gus Wanto. Jadi selain kita juga menjaga kesehatan diri, menghindarkan diri dari dehidrasi dan melindungi dari paparan sinar matahari, pastikan juga selalu memperoleh informasi yang paling akurat, terpercaya dari BMKG maupun CNN Indonesia tentunya ya Pak. Terima kasih banyak kepada Deputi Bidang Meteorologi BMKG Pak Gus Wanto sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami di CNN Indonesia Connected. Sehat selalu Bapak.